Intro Intro Ini mulai curang Ini mulai curang nih Biasanya kita mengandalkan vokal asli Tiba-tiba kenapa jadi dubbing Ya untuk informasi kalian 80% hasil dari kita konten Kan diambil director Dan kerjanya begini Agak mengecewakan ya Ya udah angkat nih angkat 021 How many I assist you? Kembali bersama saya Quinn Dan saya Christian Dan hari ini kok Kita kedatangan lagi-lagi tamu spesial Belum pernah muncul di 021 Belum pernah Requestnya banyak sekali Tapi belum pernah muncul, maka langsung selit ya Kita memang save the best for the last Jadi ini konten terakhir kita Jadi semoga kalian Langsung kita undang aja kali ya Mau undang dulu apa kasih tau kontennya dulu Kita undang biar dia gak kasih tau kontennya Iya Natmos Hai Mos Kayaknya Natmos terakhir gue liat rambutnya tuh panjang Iya Oh jadi pendek ya Ya kan grooming dong Terus warnanya juga loh Terakhir gue liat warnanya Fading Ini warnanya ijo-ijo gitu loh Terus badannya agak tinggi ya Badannya lebih tinggi nih Bukan apakah sepatunya ada Heelsnya Tebal sih sepatunya Tebal ya Tapi kalian nambanya gak segini juga Lu kalisthenic sekarang Mos Soalnya rib nih Tapi kita tanya dulu kali ya Ini beneran Natmos apa bukan? Bukan Terus lu siapa? Saya adeknya Natmos Oh adeknya Natmos Real adeknya Kandung ya Kandung Oke Lu jangan terlalu Itu privasi Gak sopan Silahkan Silahkan Mos Eh Mos lagi Halo guys Nama gue Louis Gabriel Panggilannya LG Ada Mosnya gak nama lu? Gak ada Gak ada Berarti Mos itu bukan panggung Nama panggung Nama transisi itu Mos tuh Oke Life's good LG soalnya Jadi hari ini Tamunya itu Louis atau Natmos nih? Jadi sebenernya Natmos Lu kok bosen ya Natmos mulu ya? Kayak udah bagiin dari judo Tuhan Natmos tiba-tiba minta rate Lu Kok persahabatan kita jadi ada uangnya Jadi yaudah Siapa dia yang bisa dari lu? Adeknya aja Adeknya aja Jadi hari ini kita akan recreate Recreate Salah satu anime yang sedang naik daun kok Oh Gua pikir Louis mau recreate Natmos Louis mau recreate Gua mah Makin complicated ya Coba dibaca kontennya apa Nah jadi hari ini kita akan recreate Tokyo Revenger Tokyo Revenger Gitu Kenapa sih kita undangnya tuh Tapi baca Nonton Nonton Berarti kalau nonton gak baca? Nonton doang Baca subtitle Gitu Gitu Kok aku ini tuh Dari dulu selalu mempermasalahkan hal yang harusnya gak bisa dipermasalahin Iya Dan ternyata lebih pinter daripada talent Iya Gitu Tapi lu emang bener-bener suka Gua ada sumber lu tanya talent Berarti emang lu bener-bener suka sama Tokyo Revenger ya? Iya Karakter favorit? Mitsuya dong Mitsuya Gua belum nyampe situ jujur aja Gua belum baca Gua belum baca Ya lu poser Gua poser Gua poser Gua jadi siapa hari ini? Gua seperti One Piece Gua pilih karakter yang Afro Yang kritik Kali ini gua juga pilih yang rambutnya kritik Coba bisa tebak siapa? Afro rambutnya Gua gak tau namaannya Gak tau nama-namaannya Gak tau nama-namaannya Gak tau nama-namaannya Yang baca dan nonton Gak tau namaannya Apa itu bener nonton? Gak tau namaannya Gak tau namaannya Kita undang dulu kali kakaknya Iya Kita undang kakaknya itu ya Silahkan Ambo Ini gua pake ini aja Lu mau cosplay main Nah ini 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 tapi ga baca brief Ini ga baca Karena biasanya tombol pake biasa dulu Abis itu baru berubah Lu nyolong startek keterlaluan kali ini Iya dia nolongkahin host namanya betul, karena memang untuk episode kali ini kalau hal yang berbau jepang, rebel, paruh lebih cocok emang sama si Natmos bener juga sih dan nanya begitu ade dateng juga, cocok juga, cocok juga lebih cocok ade nya menurut gue jadi ade nya cembut jindesra gue cabut aja kita berdua cabut bener cerah ya mas jadi hari ini lu mau jadi si Natmos? eh gak perlu dibina lihat dari rambutnya udah keliatan dari rambutnya jadi siapa? ntar gue kalau kayak gini gue bilang ntar ya ini hint-hint aja, hint-hint tipis aja gitu Matmos jadi hint-hint tipis aja gue jadi Mikey loh kok kasih tau? gak boleh berarti harusnya lu yang pake ini ya? harusnya lu yang pake ini ya? harusnya sih gitu cuma gue juga udah bawa alternate outfit buat siluet-siluetnya doang jadi? kalau gue jadi yang tadi lupa ya yang tadi lupa namanya siapa nanti googling dulu tapi rambutnya afro takashi mitsuya sesuai karakter favoritnya jadi mari kita di create sekarang ya langsung go go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan dikipulin deh gue gak tau yang gue tau kalo liat Mikey pada lari bener langsung tau spoiler lagi gue nih jangan spoiler karena disini ada pembaca pembaca iya bener silahkan perkenalkan diri dari sebelah sana saya izana kurokawa eh pake jepang dong iya saya izana kurokawa sugoi sanno manjiro desu cool cool ya dingin takashi mitsuya gak ada yang sopan mesti salam dulu minasan hajimemashite wattashi wa kan kreman kok oh kalau lu salam buru dibantai oh iya juga wattashi no namae wa nagoya kawata desu yorishiko onegaishimasu silahkan dipresentasikan outfitnya gue merasa kayak anak pesantren tapi gue pikir tadi si nutmouse yang jadi Mikey karena rambutnya udah kayak Mikey gitu kan atasnya di kuncir terus bagian bawah sampingnya ngegerai gitu tadi gue pengen jari Mikey cuman tapi diambil sama keke itu mungkin salah satunya itu satu dari kita chatin dulu lu gak jari Mikey iya sebenernya gue dikasih followers gue sih bang cosplay izana kurokawa gitu dan gue baru gue gak baca animenya kan gak baca manganya kan gak baca animenya dan gak nonton manganya kebalik gue nonton animenya tapi gue gak baca manganya sampe akhirnya dikasih tau izana kurokawa terus gue liat ih lucu juga ya kayak gue ada ngeliat kayak cover artnya kalo gak salah yang pake coatnya tuh kayak daleman lu tapi dia di coatnya kan coatnya lay semua gitu lu diam-diam gak cepuin orang diam-diam pasok-pasok ya terus kayak karakternya menarik gitu karena pakaian yang dipakai tuh agak-agak kayak hairstyle gitu oh iya 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 flamboyan 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 fanboy gitu lah antingnya juga aneh-aneh panjang oh dia kayak Harry Styles pas lagi di mat gala ya jadi pakenya tuh ngembus gitu cuma dia pakenya di coat di outernya dalamnya gak pake apa-apa kalo gak salah ya iya kayak topless gitu skin langsung nah terus kebetulan karena gue gak nemu nih outer atau cardigan atau blazer yang bahannya lace gitu akhirnya gue coba kayak adaptasiin aja nih padahal ada loh ya gue kasih tapi warnanya 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 mentair yang kuning maksudnya di wantec dulu ya di apa? di.. oh warna tekstil ya gak sih ya udah lanjut akhirnya ya udah gue pake bara-bara yang gue punya gitu tapi ini bawahnya pake celana tidur celana Bali pake bombo emang ini Bali ya? gue gak tau sih kayak celana Thailand atau Bali biasanya kayak begini karena ini gue pake biar apa ya? dia kan ada aksen bunga-bunganya kan bener bener karena memang patternnya tradisional Jepang gitu kan yang flamboyan gitu bunga-bunga sakura kenapa gue pake itu? karena gue gak punya outer nya jadi yang bisa gue adaptasiin adalah top sama bawaan gue motifnya kayak bunga-bunga gitu nah buat biar tetep keliatan gue pake outer jadi gue pake yukata kayaknya oh oke tapi memang dengan dia kayak gini jadi kayak nyambung sih atasnya motif bawahnya juga motif gitu dan warnanya juga kan gak ngabur sama-sama warna monokrom gitu hitam, putih gitu guys nice Iza Kurokawa Iza Izanah 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 Kurokawa apa? lu dulu gak kan? Mikey Mikey terakhir iya gue yang masih tau arahan bukan? urutan tetep urutan sekuat-kuatnya Mikey lebih kuat direct sebenernya sih gue jadi Sano Manjiro dikenal Mikey gue gak tau sih bukan karakter utama sih cuma kayak di komik ini dia tuh OP person-nya OP karakternya dia oh oke sekali tendang semua ilang sekali tendang ilang oke kalau gue tendang gue yang ilang jadi Mikey itu yang gue liat kok ya signature dia adalah dia tuh kayak obses banget sama boots karena dia pake boots terus di uniform dia pake boots putih seingat gue dan kalau di daily outfit dia juga pake boots yang cutting-nya sampai high ankle ini tinggi oh iya lu baca sih iya kita cat banyak tau sih kalau lu baca kan cover art-nya kan pake boots suka kan bener bener nah terus yang paling catchy dari si Sano ini daily outfit dia itu adalah flanel abu-abu flanel abu-abu tapi memang cutting-nya dia itu panjang kok aslinya dan bukannya dia pake buat luaran ya buat luaran buat luaran nah ini gothic gue jadikan one piece item dan kalau lu sadar ini gue pake kancing-nya sengaja gue asimetrisin oh jadi kancingnya jadi panjang sebelah gini iya gitu makanya gue tambahin ini satu-satunya item yang bener-bener dari animnya kok outer-nya outer-nya ini keren banget sih punya natmos juga sih punya natmos juga tapi ini kan jepang ya jepang kenapa lambangnya ada lambang jerman ya ya suka-suka dia dong itu lambangnya ini lambang manji ini teman-teman gengnya gue tambahkan lagi disini pemakaian kan tadi kan gue pake outer-nya terus gue tambahin lagi celana-nya itu gue pake siluete itu sebenernya baggy cut kok baggy? karena memang si manji pakenya juga yang kayak gakuran pantsuit karena anak sekolahnya gombrong-gombrong dan dia bener-bener siluete dimasukin ke dalam gue oh berarti dia nonton zero to one nonton zero to one karena dia dia follower-nya gue oh dia follower-nya iya makanya ditakein terus cukup sih sekian dari Asano oke terima kasih Asano arikato gozaimasu nah ini bahaya nih nah sekarang kita ke Mitsuya dia sebenernya gue gak tau apa-apa cuy dia gak tau apa-apa gak tau apa-apa karena pas dia baru datang ke apart gue terus begitu lu bilang mau bikin konten Tokyo Revengers terus lu reminder semalam tadi terus gue liat dia terus gue suruh dia pake jaket ini terus lumayan ini Mitsuya banget Mitsuya banget udah gue bilang aja sih kayak ini dia ajak aja tau ya iya bener-bener cocok jadi Mitsuya iya karena walaupun sekali lagi gue gak baca tapi gue udah googling dulu dan kayak live actionnya aja gitu menurut gue dan terimakasih gue udah dateng loh harusnya kita hari ini tiktok tiga orang banyak pake gada-gada lo jadi bagi tiba-tiba tiba-tiba dikasih pekerjaan banyak apa kan ya sama-sama saling membantu guys itulah fungsi sosialisasi yang sekarang gitu iya jangan cuman temenan biar dapet follower cuman temenan biar dapet invitation gak itu lo selalu membantu takas tolinet kartu berapa ya coba dijelaskan bagaimana outfit yang lu pake nih parah lu udah gak tau diserahin iya iya biasanya delinya tuh dia pake kaos putih sebenernya pengen ngikutin yang pas dia sama Takenichi mau bantu Draken mau ditusuk sebenernya pake rompi oke terus kalungnya sebenernya kalung salib cuman gua ini kalung salib ya? gua baru gak dia harus dia pake kalung salib masalah warga nih jangan ganggu masalah warga nih micunya tuh pake kalung salib cuman gak ada kalung salib jadi gua pake ada ada kalung antinya gapapa antinya yang salib antinya yang salib bener oh iya iya biar tetap fashion antinya juga bulet kan antinya juga bulet hitam ini ada gambar salibnya oh oke oke ini ada crossnya juga disini jadi udah stay through ya kan udah di jelasin stay through to the outfit kan udah di jelasin iya dia belum ngerti soal oh iya tapi karena rambut lu ijo disini apa lu sengaja match juga kayak kalungnya ijo terus rambutnya ijo ya ini emang gabnya ijo ha? engga kebetulan aja ini tapi biar keren bilangnya emang sengaja iya biar keren aja jadi lu bilang aja ini emang buat menyesuaikan warna rambut jadi lu ada color pairnya padahal memang warna hijau iya 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 bagus 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 eh lu ditampol bentar lagi lu udah itu udah kasih kok udah udah lu sekarang oke kalo gua disini bikin outfitnya ini entah kembar yang pasti kakak adik ya yang satu senyum terus namanya panggilannya smart yang satu yang satu marah terus jadi kalo digambar selalu ada kerut itunya uratnya itu oh yang urat marah itu nah disebutnya angry jadi yang satu namanya sota kawata yang satu namanya nahoya kawata wih hafal jadi yang unik dari si kawata itu kawata bersaudara adalah dia pake emm sukajang tapi dibawah sukajangnya tuh ada terusan yang keluar gitu hee tapi bukan kode karena sukajang itu keliatan kayak sukajang habis disini tiba-tiba ada yang nongol keluar dari sukajangnya tapi motifnya nyambung sama sukajang yang punya motif jadi aneh gitu kayak sukajangnya nembus atau bagaimana nih udah ga aneh 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 oh iya juga iya juga aneh dan fashion fashion jadi konten hari ini mau jatohin kokapain banget lu iya iya bahaya lu biar balance karena gua udah menang session waktu itu kali ini Miha oh gitu ya oh gitu ya oh gitu ya oh gitu ya tamu session selanjutnya ya jangan pede katanya lu nanti biar dia objektif tapi ini pertanyaan kok mukanya sukajang itu semuanya harus ada bordirannya di belakang ya ada ini gua ada bordirannya ga ada Tokyo luang Tokyo bordiran kan bukan yang kayak gambar apa sih tuh macan senaga ga harus tapi memang harapnya pasti ada bordiran yang penting embodiri berarti ya sukajang kawai deri betul bawahnya pake celana harem pants sama pake sneakers bisa diliat gambarnya ada disini sedikit edukasi fashion gua ya ini harem pants atau jogger kok sebenernya ini harem pants itu crouch nya sangat kum betul jadi ini harem pants harem pants jogger ngada-ngada gitu soalnya karena kalo ngeliat dari si Kawata punya celana dia itu tuh terlalu gede untuk di dalam jogger jadi bener-bener gembung banget terus tiba-tiba bagian bawahnya itu kecil kecil banget dan kecilnya tuh agak panjang kayak begini sedangkan kalo cuffnya jogger biasanya itu agak pendek mungkin kayak setengahnya doang harem pants biasanya lebih panjang jadi gua pakenya harus agak mengorot gini biar kayak harem pants peloratin aja buka udah-udah peloratin ga lebih mengorot lagi anunya kelihatan hahaha konjolan ilham ya ya konjolan ilham Kawata Sota Naoya Allah panas banget sumpahmu hahaha 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 oke jadi itu ditantangin 0 to 1 tantangin how to recreate Tokyo Revenger dan kita sudah mendatangkan 2 bintang tamu spesial dan biasanya kita bikin 2 look ini udah ada 4 look 4 look dan oleh pakarnya masing-masing bukan pakarnya lagi emang orang aslinya ini iya kita udah datangin Mitsuriya jadi udah datangin Izana iya jadi kalo ini feelnya ga nembus 2 M ya gua santet lu datengin datengin aku yang datengin aku juga ga datengin aku juga ga datengin terimakasih banyak buat Mitsuriya sama Izana sudah mau mampir ke channel 0 to 1 jadi talent tetap kali ini boleh nah kan aku sudah kontrak tinggal tangan tinggal tangan gultah jadi walaupun kita udah jenuh mau berhenti lu belum boleh lu harus kembangan channel ini sendiri iya dan Louis juga tadi kontraknya udah dari tantangan ya udah kita yang tandatangan ini bentar kok ini bener-bener sangat ingin geser ya bener-bener 2 loh di siapa gitu jadi silahkan juga untuk komen di bawah look mana yang paling keren dan favorit dan kiranya nih yang paling mirip dari karakter yang udah kita dikira siapa kok jangan lupa di komen terus juga kalo misalnya mau kasih tau kita nextnya bikin oh konten ini, konten itu boleh ga kek? engga ga boleh karena ga pake karena ga pake hashtag karena ga pake hashtag hashtag apa mas? tantangin 021 tantangin 021 dan kalo mau di fitur pake hashtag still the look 021 still the look 021 still the look 021 jangan keliatan kenapa teg bodoh bodoh pelan-pelan dia hashtag still the look 021 coba recreate juga versi kalian Tokyo Revengers dari karakter mana aja boleh ya dari salah satu dari 4 karakter yang kita recreate boleh atau karakter lain juga boleh terus jangan lupa buat tag 021 hemiai hashtagnya still the look 021 dan jangan lupa untuk selalu support channel kita dengan cara hit the subscribe button below like this video thumbs up dan feel free to drop the comment kira-kira ngundang siapa lagi jangan Natmos-Natmos mulu emang Natmos itu impactnya kuat sekali kok betul tapi kalo tiap hari kasian kita ga bayar kok aku kan musuhan nih kalo lagi diceritanya konten nih kedepannya ada mos kami janji iya janji ga lebih dari 20 ribu ya iya yah terimakasih sudah menonton hope you guys enjoy this is Christian this is Queen this is Luis Gabriel Nathan Nielmos bye-bye